Pemirsa Dunia hiburan Indonesia diguncang kabar mengejutkan. Baim Wong, aktor yang juga dikenal sebagai YouTuber papan atas, secara resmi menggugat cerai istrinya, Paula Verhoeven. Ini bukan sekedar rumor. Gugatan cerai sudah diajukan pada 8 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Banyak spekulasi yang berkembang tentang alasan perceraian ini. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan adanya orang ketiga. Salah satu topik yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah hak asuh dua anak mereka. Dalam gugatannya, Baim juga mengajukan tuntutan hak asuh. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, mengatakan pihaknya menyerahkan kepada pengadilan mengenai hak asuh anak. Menurut Fahmi, anak-anak Baim dan Paula Verhoeven bisa memperoleh yang terbaik setelah adanya putusan dari majelis hakim. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Mbak Ibu Wong. Lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang sekarang. Anak itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Udang-undang peradilan anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Masih masih di bawah umur ya, Pak? Anak di bawah umur ada surat edaran mahkamah agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran mahkamah agung. Dan ada jurus prudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara, hak asum anak itu ada di tangan ayahnya. Karena beberapa persaratan-persaratan, persoalan-persoalan. Di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asum dalam perkara-perkara yang saya tahan. Bagaimana nantinya keputusan pengadilan terkait hal ini? Kita akan menunggu hasil dari proses persidangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.